assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kita lagi jalan-jalan sambil menikmati lampu baru dan nyoba EPS ya EPS baru cuma ini modulnya belum dapat jadi ini kita masih pakai power steering hidrolik tapi apanya ya tapi EPS nya kolomsternya sudah dipasang cuma belum pakai modul ya karena modulnya Punta Afansa itu harga modulnya dua setengah kemarin kita tanya di Surabaya itu jadi ya kita ini nabung dulu ya nunggu sponsor datang dulu baru nanti kita pakai modul yang Hai Avanza Green New ya ini pakai Avanza Green New ternyata tahun 2018 untuk kolomsternya ini untuk meskipun pakai motor ya sudah terinstal tapi untuk setir masih standart aja standart bawaannya kayak karnival yang juga enggak tinggantikan amat Nah kenapa kita upgrade EPS karena yang pertama kita nggak mau nanti kalau di jalan jebrot juga banyak keluhan untuk setirnya karnival ini kan berat ya cenderung lebih berat saya juga merasakan seperti itu untuk setirnya ini cenderung lebih berat ini saya bongkar pasang ini hampir lima kali ya karena nge-setnya nggak dapat-dapat nge-set nggak dapat nge-set nggak dapat perlu centering juga ini kita centering sendiri karena kebetulan ada mesin bubut di workshop kita ya meskipun tadi mesin bubutnya saya pakai terbakar Hai ya nanti diperbaiki teman-teman listrik ya Hai terus untuk Duromoto ini bisa dilihat sendiri ya Duromoto ini luar biasa cukup lah untuk update lampu yang halogen ke light yang masih pakai H4 ini cukup ya terang juga mungkin nanti kalau ada rezeki kita akan belikan programnya yang kalau ada rezeki tapi ini modul aja belum dapat ya Nah untuk teman-teman yang nungguin videonya upgrade EPS kia karnival sudah tayang belum ya belum belum tayang tapi kalau video ini tayang berarti harusnya sudah tayang karena kalau video ini sudah tayang artinya kan sudah selesai untuk install EPSnya tinggal install modulnya nanti akan terus kita bikin videonya untuk perkembangan pasang EPS nya yang nanti kalau bagus pasang EPS bisa di kita kirim kolom setir nanti akan kita modif biar PNP tapi harus harus tirim kolom setir ya kedepan mungkin kalau hasilnya bagus angan-angannya seperti itu ya jadi selamat tinggal oli porstair nanti kemana-mana enggak perlu takut porstairnya jegol bocor dan lain-lainnya sebenarnya modul EPS yang murah itu punya Agia ya Agia Kalia itu murah sekitar 750 tapi nggak ada sensor speednya ya kalau dipasangkan ke kolom setirnya Avanza ini kalau di kecepatan tinggi akan semakin ringan jadi kalau sebaiknya kalau pakai modulnya Agia Aila itu kolom setirnya juga Agia Aila kalau Avanza ya modulnya sebaiknya Avanza tapi kalau bisa mengkondisikan ya tapi kalau bisa mengkondisikan ya ini jalanan rame H plus 6 H plus 6 kalau nggak salah nggak seperti biasanya oh H plus 4 oh H plus 4 ternyata ya maklum ya karena 2 plus 5 4 ternyata 4 ternyata apa 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 ini kita akan cari empakan ya sambil tes kolom setirnya udah terpasang ini ya untuk proses centering saya bikinkan video shot ya tapi sebaiknya kalau install ini memang yang sudah berpengalaman ya kita mengerti rangkaian elektronik kemarin kita trial error sampai 5 kali bongkar pasang yang pertama kepanjangan terus kebetulan puasa ya seharian itu ngerjakan sampai kena angin aja mau terbang badannya pokoknya karnival diesel ini kita pelan-pelan kita ini nanti kita bikin senyaman mungkin ya biar kayak mobil-mobil baru oh iya duromoto ini sebaiknya dipasangkan dengan fog lamp kuning ya karena kalau kabut itu yang kelihatan yang kuning kalau fog lampnya yang putih ini akan akan hilang kalau kena kabut ya jadi fog lamp bawaan karnival yang kuning itu jangan dibuang atau ditambahi yang warna kuning karena yang kelihatan yang kuning nanti meskipun ini sebenarnya pinggir pinggiran dari lampu ini warnanya kuning tapi kalau kena kabut dia akan berkurang ya coba lucu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton